Sudayatsu Sigra tipe tertinggi Tipe R Deluxe Nah, tipe R Deluxe ini Ada beberapa perbedaan dengan tipe R biasa Yang pertama ini ada Corner Sensor, nah ini bahkan Toyota Chalia tipe tertinggi pun G aja belum punya, dia cuma ada di R Deluxe Sigra Dan karena ini tipe R Tertinggi dia sudah krum, grillnya Sudah krum, ini emblem Sigra nya Huruf S, untuk memenuhi Persyaratan LCGC yang emblem harus Mengandung unsur lokal Dia juga ada fog lamp Yang ada listrumnya, di tipe R Standard juga ada, dan ini uniknya Sigra, ada tonjolan di bagian Headlamp nya, kalau saya pribadi Sebenarnya desain moncong lebih suka Sigra Lebih bagus, lebih sangar dibanding Chalia, kita lihat ke Ruang mesin Tipe R ini 1200 cc 4 silinder, dual VVTi Kalau kita lihat di ruang mesin Ya standard pada kelasnya Dia emang belum dicat Masih warna dasar Tapi karena ini varian Otomatis, dia sudah lengkap Dengan ABS Jadi di Sigra ini ABS hanya tersedia Pada varian otomatis Untuk varian X juga udah ABS Untuk varian otomatisnya Nah ini dia sudah complete Engine hood Dengan peredam Walau belum dicat sewarna bodi Pelek untuk tipe R Dia sudah alloy 14 inci Dengan finishing Tutonpolis bentuk kipas Bannya Bristen Bristen Ecopia Dengan profil ban 175 65 R14 Sebenarnya tipe X Deluxe Juga udah pelak Aloy ya Tapi dia motifnya beda Kayak lebih terkesan Aftermarket untuk X Deluxe Tapi dia R punya Punya kelebihan Dia spionnya sudah elektrik Disini juga sudah Menyatu Sandispion Dan karena ini R Deluxe Dia ada list chrome Di tepian jendela Dan list chrome lagi Di bagian bawah Ini Variant Deluxe Kalau tipe R standar Dia belum ada Ornamen chrome Di jendela Dan di bawah Walaupun di list chrome Udah ada di tipe R biasa Kita lihat ke dalam Ini sudah immobilizer Jadi mulai Variant tipe M Sudah immobilizer Dia kuncinya Menyatu dengan remote Disini ada tombol lock Dan unlock Di door trim Kita lihat nih Finishing warna silver 4 door 4 window Auto hanya pada sisi driver Dengan tombol window lock Belum pun Belum ada tombol central lock Jadi central lock Masih dari sini Nah karena ini tipe tertinggi Dia ornamenya Sini sudah chrome Di ring di AC Juga sudah chrome Jadi ada beberapa Perintilan kecil Yang cuma ada di tipe tertinggi Di door trim Juga ada cup folder 2 Speaker Sini sudah Electric mirror Cuma di tipe R Nah ini tadi Untuk mengaktifkan Corner sensornya Untuk speedo Juga dia Sudah lengkap Dengan MID Dan takometer Mulai tipe M Ini disini Kita lihat di kanan Disini ada Sisa bensin yang tersisa Untuk 9 km lagi Indikator echo Total Odo Trip A Trip B Dan rata-rata Konsumsi BBM Serta jam diatasnya Ini karena metik Dia ada indikator Personneling di MID Ini untuk pengaturan jam Untuk airbag Sudah dual SRS airbag Disini juga Dan ini karena ini tipe R Tipe tertinggi Dia audionya sudah bluetooth Double din Jadi sudah USB Aux Dan ada bluetoothnya Ini ada tombol hazard Ini transmisi otomatis 4 speed torque converter Tombol shift lock Untuk pengaturan parkir parallel Ini ada card holder Seperti saya ini Genasi awal Ini ada pengaturan Tuas kecepatan Dan suhu Walaupun sayangnya Belum ada pengaturan Harus semburan Tapi dia sudah lengkap Dengan knob open close air Dan dibawahnya sini Ada socket lighter Socket lighter Dengan laci Nah ini ada Handbrak nya Mode seperti Tuas transmisimatic nya Untuk park brake nya Nah ini mirip-mirip Tapi ini untuk park brake Ini mirip-mirip Kepunjang Datsun Go juga Dia bisa seperti Menyambung kursinya Jadi ini ada bantalannya lagi Tapi dia kelebihannya Ini bisa dijadikan Handrest Dan kalau Calia dia motifnya Warna dark brown Ini warnanya hitam Hitam dengan jahitan-jahitan Warna biru tua Disini dia warna Krem Krem terang Kalau Calia warna Coklat tua Disini ada laci Untuk sepian tengah Ya belum day night view Disini ada lampu baca Untuk sun visor Dia ada vanity mirror nya Disisi Penumpang depan Lengkap Disisi driver Juga ada vanity mirror Hand grip Masih model fix Seat belt Juga belum High adjuster Dan ini Rear air Silkuator nya Yang mengambil Udara dingin Disini dari AC di depan Dari disini Jadi sebenarnya Dia gak ada blower nya Cuma dia menyedot Udara dingin Dari AC di depan Yang dibuskan Dari sini Kursi belum ada High adjuster Disini ada Laci lagi Ini untuk tuas Pembuka Tengkey Kita lihat ke belakang Nah ini Sudah ada Cutholder Yang uniknya Desain nya Sejajar dengan Tombol power window Handle pintu sudah Krum Disini ada Speaker Dan untuk Seat back pocket Belum ada Di belakang Kursi driver Baru ada Di belakang Kursi penumpang Depan Seat back pocket Disini sudah ada Socket lighter Untuk mencar Disini tetap ada Tonjolan Walaupun Pengarak roda depan Tapi gak terlalu tinggi Dan ini Posisi sliding Kursi nya Ini paling maju Ini paling mundur Jadi lumayan Dia sliding nya Lebih jauh Daripada Kemampuan sliding nya Xenia Ini bisa lebih Fleksibel Pengaturannya Tadi door trim nya Masih full plastik Hand grip nya Model fix Tadi ini Rear air circulator nya Ini pengaturan Kecepatan fan Uniknya disini Bukan 1,2,3 Tapi kalau digeser ke kanan Dia makin kenceng Dan ini flap nya Bisa diatur manual Ada yang sisi besar Sisi yang kecil Di belakang Belum ada Hand grip Dan belum ada Seat belt Di baris ketiga Sayangnya Tapi sini udah lengkap Ada cup holder Dan tempat penyimpanan Di belakang Walaupun dia Belum ada Headrest Headrest Disini Seperti cal Tipe G Udah ada headrest Tapi bisa dilipat 40 60 Antena Model short pole Dan dia disini Sudah punya rear upper spoiler Walaupun dia Warnanya plastik Belum dicat suara body Disini juga ada Untuk semprotan air wiper belakang Ini ada rear wiper Walaupun belum ada rear fogger Handle sekarang Bagasi bisa dibuka dari handle terpisah Nggak perlu tuas dari dalam Nah ini bagasinya Nah ini biasa ciri khas day itu Bisa ngasih bonus jaring Nah kursi belakang Dia tidak bisa terlipat Sparrow-sparrow Dia harus terlipat penuh Jadi kalau mau ngangkut Menumpang satu di belakang Ya mau ngomor Ditegakin Nah ini legroom nya Kalau posisi Kursi baris kedua Maju mentok Ini posisi Kursi baris kedua Mundur mentok Bagasi Lumayan lega Disimulasinya bisa Mau 3 galon Dan disini juga Selain corner sensor Tentunya sudah ada Parking sensor Dan untuk tipe R ini Sigra sudah ada At-on garnish nya Kalau di tipe Di bawahnya dia belum Khusus tipe R Dan dia uniknya lagi Dia ini Kalau kita perhatikan Dia stop lamp nya Dia warnanya smoke Lebih gelap Kalau punya cahil nya Dia merah terang Ini lebih di smoke Jadi lebih gelap Sampai detail seperti itu Di perhatikan oleh Dayatsu Ini tadi Sigra Tipe R Dual VVTi Ini kalau dari stop lamp Dia lebih sangar Karena di smoke Lebih gelap Kalau diperhatikan Cahil nya lebih terang Di sini ada Untuk aerodermic nya Ada tonjolan Tadi varian R deluxe Ini interior nya Berwarna krem terang Dengan jok warna hitam Dan motif jahitan Warna biru tua Oke Sekian review saya